Akibat penyangga bak patah, muatan minuman ringan yang diangkut sebuah truk tumpah ke jalan di Pasuruan, Jawa Timur. Di Situ Bondo, seorang remaja pengendara motor tewas akibat ditabrak truk pengangkut sapi kurban. Seorang remaja perempuan pengendara sepeda motor tewas akibat ditabrak truk bermuatan sapi kurban asal Bali di Jalan Pantura, Blitok Bungatan, Situ Bondo, Rabu Pagi. Menurut saksi, sebelum kecelakaan, sopir truk mengemudi ugal-ugalan dari arah Banyuwangi menuju Surabaya. Sopir diketahui hendak menyalip kendaraan lain, tetapi korban muncul dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Korban sempat terseret sejauh 5 meter. Laju truk terhenti setelah menabrak rumah. Akibat kejadian ini, 18 ekor sapi kurban yang akan dikirim ke Jakarta terlantar. Dua ekor di antaranya menderita patah tulang. Hingga Rabu sore, truk masih berada di lokasi kejadian. Jenazah korban sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Adapun, sopir truk masih diperiksa polisi. Di Pasuruan, Jawa Timur, pengguna jalan merekam upaya sejumlah warga menyingkirkan muatan air minum kemasan yang berhamburan di jalan akibat kecelakaan truk di Jalan Raya Surabaya Probolinggo di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Rabu Siang. Warga di lokasi pun sempat mencegah sejumlah orang yang akan menjarah minuman. Sopir truk mengaku kecelakaan terjadi akibat penyangga samping kiri bak truknya patah setelah melewati jalan rusak. Muatan langsung tumpah ke Jalan Raya. Anggota polisi bersiaga di lokasi kejadian dan peristiwa ini pun sempat berimbas kemacetan. Kecelakaan truk pengangkut tebu ini terjadi di Jalan Pantura, Kudus Pati, Desa Ngembal, Kulon, Kecamatan Baik Kudus pada Rabu Dinihari. Hingga Rabu pagi, sejumlah orang berupaya memindahkan muatan tebu dari tengah jalan. Adapun truk masih melintang di tengah jalan. Rabu siang, KBO Lantas Polres Kudus Ibtu Ngatno menyebut, Truk bermuatan 6 ton tebu ini terguling akibat as roda belakang sebelah kiri patah saat sedang mengirim muatan ke pabrik di Pati. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki dugaan truk kelebihan muatan sehingga menyebabkan kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia